Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas sesuatu hal yang menarik ya terkait speed mode sekaligus disini saya coba akan tes di aplikasi-aplikasi ringan ya semacam kayak di YouTube sosial media dan lain sebagainya nah seperti itu ya untuk tutorial cara aktifin kemudian test gamingnya saya sudah buat di channel Wahyu Zekta tutorial dan di channel Wahyu Zekta gaming official ya Oke biar tidak apa berantakan jadi saya buat khusus teman-teman Oke nah disini nih kita akan coba tes dulu di Poco X3 Pro kebetulan disini saya sudah aktifkan teman-teman ya dan disini sudah ada nih untuk speed modenya nah ini dia speed mode ini power monitor kemudian nih ini disini pasti ada bertanya Bang itu led-nya kedip-kedipnya cepet banget bagaimana caranya itu bukan led itu adalah sensor proximity ya pengatur cahaya jadi kalau di kamera itu akan kelihatan disini saya coba record dengan 60fps teman-teman ya rekamnya jadi ini kelihatan kedip-kedip seperti ini Oke jelas ya Nah disini kita akan coba aktifkan terlebih dahulu untuk power monitornya ya power monitornya kita aktifkan dulu seperti ini untuk melihat gitu kan ini kita keluarkan aja nah disini kelihatan teman-teman tuh lihat kalau di layar biasa dia di 120fps nah ya ini sudah 120fps di sini saya belum aktifkan untuk speed modenya Nah begitu kita coba di sini masuk ke dalam aplikasi YouTube contohnya dia akan langsung berubah menjadi 60fps seperti ini tuh lihat ya jadi enggak maksimal di sini ya Nah kita coba di sini masuk ya nih kita coba geser-geser aja di sini scroll-scroll dia dibatasi hanya di 60fps temen-temen lihat tuh ya dia nggak bisa maksimal sampai 120fps sesuai keinginan kita kan Nah dia nggak bisa padahal disini saya sudah setting di 120fps coba lihat di layar dia berubah menjadi 120fps tapi ketika masuk aplikasi dia menjadi 60fps Nah di sini ini kita akan coba aktifkan speed mode bagaimana nanti untuk responnya teman-teman ya ataupun performanya seperti apa nanti di sini ya kita coba aja di sini ya kita aktifkan power monitornya sudah aktif kemudian kita coba aktifkan untuk di bagian speed modenya Oke langsung masuk lagi ke sini ini kita back dan di sini kita aktifkan speed modenya ya kita aktifkan dan akan muncul notifikasi seperti ini nah ini ya akan langsung aktif langsung aktif kita coba masuk lagi ke dalam aplikasi YouTube Nah sekarang di aplikasi YouTube sudah berjalan sampai 120fps temen-temen Nah lihat tapi dia ini dinamik speednya jalan dinamik speednya jalan kalau kita diamkan dia bisa turun ya turun terus ke bawah dia teman-teman Nah sesuai dengan apa yang dilihatkan di layar ini Nah ya jadi nggak stay di 120fps terus tetapi kalau kita coba memaksimalkan Scroll Scroll seperti ini ini akan tetapi lebih maksimal akan di 120fps teman-teman seperti itu ya Oke keluar barusan kita aktifin lagi coba nah ya ini dapat di 120fps seperti ini contoh ya nah kemudian kita coba masuk ke dalam apalagi nih saya di sini kayaknya enggak ada aplikasi Instagram deh ya Nah jadi itulah pokoknya ya di aplikasi YouTube sudah mewakili Instagram Facebook sama itu kalau misalkan udah disetting ke speed mode dia bisa maksimal untuk Scroll Scrollnya jadi enggak terlihat seperti lag jadi bener-bener smooth banget gitu temannya ini di Poco X3 Pro seperti itu ya ini dengan menggunakan speed mode ya Nah ini speed modenya aktif seperti ini ya oke nah ini berarti bisa ya terbukti ya di Poco X3 Pro ya kemudian nih di sini kita coba lihat di bagian Poco F3 teman-teman ya di di Poco F3 di sini teman-teman bisa lihat oke di sini saya belum aktifkan untuk speed modenya nih Nah kita coba aktifin dulu speed modenya teman-teman ya Nah ya aktifin dulu untuk tutorialnya teman-teman bisa simak aja di channel wajibnya tutorial itu lengkap banget ya teman-teman di sini saya coba aktifin dulu untuk speed modenya di Poco F3 ini nah teman-teman di sini saya sudah aktifin ya untuk speed modenya nih ya di Poco F3 saya tadi kan sebelumnya enggak ada sekarang sudah aktif aktifin dulu power monitornya seperti ini kemudian kita coba masuk ke dalam aplikasi YouTube ya coba lihat nah disini teman-teman nah bisa dilihat dia hanya dibatasi sampai di 60 fps aja tuh lihat di atas fps-nya Oke 60 fps sekarang disini kita akan coba aktifin untuk speed modenya ini baik kita aktifin speed modenya kita klik akan muncul seperti ini sweet to speed modenya nah ini aktif nih kita coba lihat ke sini lagi ke YouTube dan sekarang kita coba geser-geser atau Scroll Scroll ini 120 fps ya lihat ya Oh oke 120 fps ini aman tanpa root tanpa apa-apalah pokoknya tampaknya aneh temen-temen cukup menggunakan aplikasi set edit aja ini sudah bisa mencapai maksimal dia ini kalau dia begini ya dia bisa sampai 10 fps tuh jadi dynamic suitenya itu aktif ya kalau di aplikasi jadi enggak boros baterai gitu temen-temen kalau misalkan dia hanya berjalan di 20 berapa tuh tadi berjalan di 20 aja tuh Nah kalau kita cepet seperti ini dia berjalan di 120 fps Oke kita coba ya masuk ke dalam aplikasi lainnya kebetulan di sini nih ada aplikasi Facebook juga kita coba ya di aplikasi Facebook juga dia di sini ke deteksinya 120 fps sekarang temen-temen tuh lihat ya Scroll Scroll jadi semakin smooth sekarang ya Nah oke ini saya rekamnya sih di 60 fps jadi ya kalau misalkan ada yang bisa merekam sampai 120 fps itu pasti akan kelihatan kelihatan smooth banget ya Nah ini tuh ya sudah di 120 fps ya Scroll Scroll di Facebook juga ini mantep banget teman-teman ya kemudian ke apa lagi di sini ya pokoknya itulah Instagram kemudian Twitter dan sebagainya itu bisa temen-temen ya kedeteksi 120 fps itu speed mode dan di sini ada ada notifikasi ya setelan nah ini langsung masuk setelan sini untuk pengaturan speed modenya nah dirasa kalau misalkan enggak mau pakai speed mode gampang tinggal nonaktifin aja di opsi developer ya seperti itu aman kok temen-temen ini ya aman speed modenya tinggal diaktifin aja jadi oke atau bisa nih di Poco F3 tentunya ya sudah 120 fps juga selanjutnya temen-temen di sini kita coba lihat di Redmi Note 11 ya ini bisa atau tidak speed mode nah kebetulan sayangnya disini untuk di Redmi Note 11 ini masih belum bisa untuk speed mode temen-temen ya meskipun kita pakai speed mode di set edit ya mau di sistem tabel ataupun di secure table itu masih belum bisa untuk di Redmi Note 11 ya mungkin nanti kita nunggu aja dulu di Android 12 kalau di Android 12 kemungkinan bisa kita aktifkan speed mode temen-temen ya untuk di Redmi Note 11 ini ya Nah di sini saya sudah coba bongkar ya teman-teman masuk ke dalam set edit di sini kebetulan set editnya juga saya sudah unlock juga dan bisa akses secure table dan kita bisa masukkan setting ya seperti ini ternyata di sini enggak walk enggak bekerja di Redmi Note 11 ya padahal disini saya sudah aktifkan juga nih ya di bagian speed mode enable nya ya nah ini dia teman-teman ya bisa lihat di sini ada nih nah speed mode enable 1 saya sudah aktifkan oke kemudian di bagian sistem tabel sistem tabel juga di sini saya sudah aktifkan untuk speed mode nya temen-temen nah ini ya speed mode nya udah 1 tetapi ya itu dia device nya dia nggak support jadi masih belum bisa sehingga harusnya sih di sini waktu saya coba tes di MIUI 12.5.7 di Poco X NFC sebelumnya itu bisa sebenarnya teman-teman ya hanya di set edit nya saja nah itu dia ya kemungkinan sih di sini dia itu ya maksimal untuk di bagian scrolling di YouTube Instagram dan sebagainya itu maksimal di 60 fps harusnya kalau misalkan ada speed mode ini bisa ter-unlock bisa lebih dari 60 maksimal di 90 fps harusnya teman-teman ya Nah di sini saya coba tes masuk ke dalam YouTube ya sini dia hanya terdeteksinya 60 dia nggak bisa naik lagi teman-teman tuh ya dia hanya di 60 di sini nggak bisa lebih dari 60 fps seperti itu ya jadi di sini untuk user Redmi Note 11 ditunggu saja dulu nanti update ke MIUI 12 kalau misalkan ingin coba nanti maksimal scrollingnya sampai di 90 fps ataupun nanti kalau misalkan saya menemukan cara lain dan bisa 90 fps pasti nanti saya akan coba share tutorial lengkapnya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya kalau ada yang mau bertanya-tanya Boleh di diskusi sharing di kolom komentar teman-teman ya Oke Oke?